Halo para penengar dimanapun kalian berada, kali ini saya kepengen untuk bahas tentang para penjelajah gua atau Delver yang ada di Metinabis, terutama para Pluit Putih. Delver atau penjelajah gua adalah sebutan mereka yang memberanikan diri untuk memasuki dan menjelajahi ke dalaman abis. Bagi para penduduk kota Oort, terutama anak-anak, mereka sangat mengagungkan para Delver layaknya mereka adalah pahlawan, sehingga tidak heran mayoritas anak-anak di kota bermimpi menjadi Delver dan ingin mengetahui apa yang ada di dalam abis. Sebelumnya, saya pernah bilang kalau ada yang salah dengan otaknya Rico, tapi kalau diperhatikan lagi, sepertinya logik di kepala Rico sangat terpengaruh dengan kondisi di lingkungannya juga. Karena entah bagaimana, meskipun taruhan mereka adalah nyawa, para Delver sama sekali tidak ragu untuk menjelajahi abis dan memiliki impian untuk melihat apa yang ada di dasar lubang itu. Seakan-akan kematian adalah hal yang wajar jika kalian ingin menjelajahi abis. Agar lebih terorganisir, segala pergerakan yang dilakukan para Delver diurus dalam sebuah markas besar yang disebut Delver Guild Headquarters. Dari sinilah, muncul pengelompokan para Delver menggunakan perbedaan warna sebagai penanda akan kemampuan, pengalaman, dan pencapaian mereka selama menjadi Delver. Untuk urutan yang paling rendah adalah Bell. Mereka yang berada di kategori ini diberikan penanda berupa Bell dan tidak boleh turun ke dalam abis sebelum melalui masa training dan pembelajaran. Kalau di anime, kita bisa lihat ketika Regu pertama kali bergabung dengan Pantiasuhan, dia diberikan Bell untuk dipasang di lehernya. Lalu ada Red Weasel. Ini adalah penanda bagi mereka yang masih pemula. Dan para pengguna White Weasel sudah boleh turun ke habis namun hanya boleh berpetualang di sekitaran lapisan pertama. Jika saja pemilik fluid merah turun hingga lapisan kedua, maka dia sudah dipastikan akan mati dan mayatnya tidak akan dicari. Biasanya, para pengguna fluid merah akan didominasi oleh anak-anak yang ingin menjadi Delver. Ini bisa kita lihat di awal episode 1 ketika Riko dan Nat sedang berada di lapisan pertama. Lalu ada Blue Weasel. Berdasarkan perkataan Maruk, biasanya para pemilik fluid biru adalah mereka yang setidaknya sudah mencapai umur 15 tahun. Dengan umur segitu, maka orang tersebut sudah memiliki kekuatan fisik yang cukup untuk mempertahankan dirinya dan diperbolehkan untuk turun hingga ke lapisan kedua. Untuk pengguna fluid biru yang sudah diperlihatkan, salah satunya adalah Maruk. Selanjutnya adalah Moon Weasel. Moon Weasel adalah fluid yang diberikan oleh mereka yang ingin menjadi guru. Salah satu pemilik Moon Weasel adalah Jiro, si guru di Pantiasuhan. Dan para pengguna Moon Weasel biasanya diperbolehkan untuk turun hingga lapisan ketiga. Terakhir adalah Black Weasel. Ini adalah tahapan terakhir yang bisa dicapai oleh manusia normal. Para pengguna Black Weasel bisa dibilang sebagai Delver yang sangat berpengalaman dan diperbolehkan untuk turun hingga lapisan keempat. Kemampuan dari seorang fluid hitam bisa kita lihat ketika Paman Habom mengejar Regu dan Riko. Nah, dari Bell hingga fluid hitam, semua ini disediakan oleh Delver Guild Headquarter yang aslinya merupakan fluid normal dan kemudian diberi warna. Namun berbeda dengan fluid putih. Sekarang kita masuk ke White Weasel. White Weasel bisa dibilang sebagai puncaknya para Delver. Karena untuk menjadi seorang fluid putih, maka kemampuan orang tersebut haruslah berada di luar batas kewajaran. Untuk mendapatkan fluid putih, para Delver harus memiliki batu bernama Life Forever Breathing Stone dan haruslah memiliki hubungan yang kuat dengan batu tersebut. Makanya hanya pemilik asli dari fluid putih yang bisa menggunakan kemampuan terpendam dari fluid putih itu. Fluid putih biasanya digunakan untuk mengaktifkan artefak kelas tinggi dan merupakan satu-satunya cara untuk bisa turun ke lapisan ke-6. Karena di perbatasan lapisan ke-5 dan ke-6, ada semacam artefak transportasi yang hanya bisa diaktifkan jika menggunakan fluid putih. Nah, para pemilik fluid putih resmi pun biasanya diberikan gelar pada nama mereka dengan tambahan kata Lord atau Sovereign. Sekarang mari kita bahas beberapa fluid putih yang secara resmi tercatat. Pertama ada Srajo the Obscure, dia memiliki gelar Lord of Mystery. Kedua adalah Wakuna the Chosen dengan gelar Lord of Guidance. Mereka berdua ini awalnya dikatakan Ozen sedang berada di lapisan ke-5. Tapi ketika Riko sampai di lapisan ke-5, mereka berdua ternyata sudah turun ke lapisan ke-6. Kalau berdasarkan perkataan Bondrew, Lord of Mystery turun ke lapisan ke-6 tanpa diketahui sama sekali. Ini seperti menyeratkan kalau Srajo adalah orang yang sangat ahli dalam menyembunyikan keberadaan. Dan seperti namanya Lord of Mystery, maka Srajo kemungkinan besar adalah orang yang sangat misterius. Lalu untuk Lord of Guidance, dikatakan kalau dia juga turun ke lapisan ke-6 menggunakan artefak pribadinya. Ini seperti pertanda kalau Wakuna adalah pemegang artefak yang sangat unik. Karena seharusnya, satu-satunya cara untuk turun ke lapisan ke-6 hanyalah melalui Eidofron. Kalau kalian pengen lihat bentuk fluid mereka, nih saya kasih gambarnya. Milik Wakuna adalah yang berbentuk sepertikan dan Srajo seperti memiliki sayap. Fluid putih selanjutnya adalah Liza the Annihilator dengan gelar Lord of Annihilation. Nah, dari namanya saja sudah bisa kebayang seberapa barbarkah orang ini. Ditambah dengan model senjatanya yaitu Blazerip, sebuah senjata jarak dekat yang tersimpan bubuk mesiu di dalamnya, dan bisa meledakan apa saja yang dihantam dengan senjata itu. Dia diceritakan sebagai sosok yang sangat kuat dan mampu menghancurkan apapun yang menyerangnya. Mau itu makhluk buas ataupun orang jahat yang ingin melukainya. Liza juga adalah ibu dari Riko dan merupakan alasan utama kenapa Riko ingin turun ke dalam abis. Dan ketika dirinya seumuran dengan Riko, dia adalah murid dari Ozen. Lalu ketika dirinya sudah dewasa, dia mengangkat Jiro sebagai muridnya dan memilih untuk menikahi Torka. Liza dikabarkan masuk ke lapisan ke-6 ketika Riko masih berumur 2 tahun dan semenjak saat itu tidak pernah ada kabar dari dirinya. Ada banyak misteri yang diselipkan tentang Liza, mulai dari kuburannya di lapisan ke-4, surat dan pulit yang dia kirim ke permukaan, hingga Riko yang memiliki ingatan bersamaan dengan Liza. Semua itu masih seperti kepingan puzzle yang belum bisa disatukan. Mungkin kalau suatu saat saya ketemu teori yang menarik tentang Liza, bakalan saya buat video tersendiri. Next adalah Ozen The Immovable dengan gelar The Immovable Suffering. Dia saat ini bermukim di lapisan ke-2, tempat para penjelajah yang ingin beristirahat di sana. Kalau kita lihat dari penampilannya, yang sangat intimidatif dengan jubah hitam besar beserta topi raksasanya, seakan-akan memberikan kesan kalau dia adalah tank berjalan. Bentuk bulidnya pun tampak seperti banteng yang semakin memberikan kesan kalau dia adalah makhluk dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Kalau saja Ozen terkena hantaman ombak, tidak peduli sekeras apapun ombak itu, dia akan tetap berjalan lurus tanpa bergeser sama sekali. Sesuai dengan namanya, The Immovable yang tak tergerakkan. Ini bisa kita lihat ketika dia mencoba membawa naik artefak penangkal kutukan. Ozen berjalan di depan dan menahan kuatnya angin selagi Liza berada di belakang dan membantu mengurangi beban yang diangkat Ozen. Asal-usul kekuatan Ozen berasal dari artefak bernama Thousand Human Pins. Ini adalah artefak yang bisa memberikan penggunanya kekuatan yang setara dengan ribuan orang. Diceritakan di volume 2 ekstra, Ozen saat itu sedang berada di tengah petualangannya hingga dia mendapatkan luka yang sangat serius. Merasa tidak ada pilihan lain, Ozen pun terpaksa menggunakan Thousand Human Pins yang dia bawa untuk dirinya sendiri. Namun harga yang harus dia bayar sangatlah mahal karena efek dari artefak itu adalah perubahan anggota tubuhnya. Semenjak saat itu, setiap kali Ozen menemukan Thousand Human Pins di petualangannya, dia akan mengambil relik itu untuk dirinya sendiri hingga akhirnya Ozen telah memasang 120 pin di tubuhnya. Kalau satu pin setara dengan seribu orang, artinya kekuatan fisik Ozen yang sekarang setara dengan 120 ribu orang. Sekarang adalah pulit putih terakhir yang diakui secara resmi yaitu Bondrew the Novel. Saya agak bingung sih bagaimana penyebutan nama orang ini, apakah Bondrewet atau Bondrew. Tapi mari kita sebut Bondrew saja dari kata Brew dan Drew. Bondrew memiliki gelar Lord of Dawn atau Raja Senja. Dia sekarang memilih untuk bermukim di lapisan kelima dan menjadikan Aido Front sebagai markasnya. Sehingga siapapun yang ingin turun ke lapisan ke enam pasti akan berpapasan dengan Bondrew. Dia memiliki anak buah yang disebut dengan Praying Hand atau Umbra Hand. Dikatakan kalau semua anggota Umbra Hand merupakan para pulit hitam yang turun untuk mencari Bondrew. Bondrew bisa dibilang sebagai demiurge-nya Metinabis karena hobinya dalam melakukan eksperimen manusia. Dia memilih berada di Aido Front untuk melakukan percobaan dengan harapan dia bisa menemukan cara agar para penjelajah dapat terhindar dari kutukan lapisan ke enam. Dengan kata lain, dia memiliki tujuan yang sangat mulia. Makanya terciptalah teknologi Cartridge. Dan seperti yang sudah kita lihat di anime, Nanachi dan Mity adalah salah satu korban kelinci percobanya. Kekuatan utama dari Bondrew adalah kecerdasan dan banyaknya artefak yang dia miliki. Mulai dari zoaholic yang membuat dia hampir abadi, Sparagmos yang mampu menghancurkan apa saja, hingga artefak yang membuat dia bisa melihat apa saja yang Nanachi lihat. Bahkan, ekor di tubuhnya adalah artefak juga. Bondrew pun tercatat sebagai satu-satunya orang yang pernah turun ke lapisan ke enam dan masih bisa kembali ke lapisan kelima. Semua itu bisa dia lakukan kemungkinan karena artefak zoaholic-nya. Untuk bentuk dari peluit putihnya adalah dua tangan yang saling menggenggam. Tapi itu bukanlah dua tangan yang berbeda, tapi dua tangan yang sama. Maksudnya bukan tangan kanan kiri, tapi kiri dan kiri. So, itu tadi adalah para peluit putih yang resmi. Untuk profil Liza, Ozen, dan Bondrew bakalan saya buat video terpisah untuk topik lebih mendalam. Nah, dari tadi saya sebut kalau mereka adalah peluit putih yang resmi. Karena seperti yang saya bilang di video sebelumnya, Riko sekarang adalah pemegang peluit putih juga. Tapi keberadannya belum tercatat dan bisa dibilang belum resmi. Riko mendapatkan peluit putihnya sendiri ketika dia berada di Eidofron di saat semua permasalahannya dengan Bondrew telah selesai. Riko menggunakan peluit putihnya itu untuk menggerakkan artefak agar bisa turun ke lapisan ke enam. Pada saat dia pertama kali mendapatkan peluit putih, bentuk dari peluitnya masih sangatlah kasar dan terlihat seperti batu. Hingga ketika dia sampai di lapisan ke enam, peluitnya pun dicuri dan diambil oleh Porion untuk diukir menjadi lebih baik. Riko pernah sekali menggunakan peluitnya ketika di lapisan ke enam dan dalam sekejap Regu pun datang menolong Riko. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai urutan para Delver dan sedikit profil tentang para peluit putih yang sudah diketahui. Hal yang paling bikin saya penasaran adalah keberadaan Serajo dan Wakuna. Mereka awalnya dikatakan berada di lapisan ke lima, tapi ketika Riko datang mereka sudah turun ke lapisan ke enam. Dan sekarang ketika Riko di lapisan ke enam dan Ark Desa Ilbu sudah berada di ujung cerita, tapi keberadaan Serajo dan Wakuna sama sekali tidak diperlihatkan sedikit. Malah Bonru yang diceritakan pernah turun ke lapisan ke enam. Apakah ini pertanda kalau Wakuna dan Serajo sudah turun ke lapisan ke tujuh bersamaan dengan Laiza? Atau cerita di lapisan ke enam masih akan sangat panjang dan masih ada lanjutan lagi setelah Ark Desa Ilbu selesai? Mari kita sama-sama menunggu entah kapan semua pertanyaan ini akan terjawab. So, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye! Yo, waktunya Saweria. Ada dari kamu siapa? Bang, pilih nginep di ruangan Kyohuko atau main sama Neuronis? Kalau saya mending main sama Neuronis, karena kan cuma main, bukan disiksa. Ada dari Skin Crackers. Bang, buat konten yang harusnya ada di season 1? Iya. Saya kelarin dulu topik volume 14 dan prediksi volume 15, dan setelah itu saya lanjutkan lagi yang harusnya ada dan Mass 4 Dead Story. Ada dari Surya Halim. Saya suka gaya ceritanya Sensei yang logis dan cocok untuk orang dewasa. Saya sebenarnya cuma menyampaikan segala sesuatu dengan dasar argumen dan bukan asal bacot. Bahkan jika itu adalah topik tentang teori sekalipun. Tapi kalau dianggap logis, thank you very much. Ada dari Tu Bagus Gilang. Hey, Buzz Climb. Iya, sabar. Pasti saya bahas. Halo Bang, semangat. Ada niatan bahas Yaku Sokono Neverland? Untuk dibahas secara detail sih mungkin belum ya. Tapi kalau dimasukin ke kata mereka sih mungkin bisa, karena saya sempat baca beberapa argumen menarik yang mengatakan kalau Yaku Sokono Neverland jelek. Ada dari Orang Asing. Bang, tolong bahasin coyusa season 2 plus spoiler. Saya tampung dulu ya. Sebenarnya saya ada playlist major plot sih, tapi sampai sekarang nggak pernah lanjut. Ada dari Kang Gorengan. Bang, saat Arc Elf Country apa ada kemungkinan munculnya Dryad? Sebenarnya lu nggak harus nunggu Arc Elf Country muncul, karena Dryad sudah muncul di CD Drama Overlord 1. Salah satu yang diceritakan di situ adalah Ainz merekrut Dryad untuk tinggal di lantai 6. Nih, saya kasih lihat ilustrasi Dryad-nya. Ada dari Entoma Wifugua. Bang, Entoma Wifugua jangan direbut ya. Ambil om, ambil. Ada dari Tantra. Semoga semakin berkembang Youtubenya dan sukses selalu. Makasih banyak bro. Ada dari Kayai Sama. Jangan lupa makan. Sayangnya tanpa perlu diingatkan, saya pasti makan. Ada dari Just Is Einsberg. Bang, ada rekomendasi anime atau like novel yang alurnya dark plus komedi? Hmm, arti dark plus komedi di sini seperti apa? Dark yang sadis atau sekedar ceritanya berat dan kejam? Kalau ceritanya kejam namun lucu sih ada Survival Story of a Sword King, tapi itu manuasih. Ada sih anime lama, Welcome to NHK, tapi itu lebih ke realita hidup sih, makanya dark. Saya adalah tipe orang yang lebih condong ke anime yang bercerita tentang filosofi dan realita hidup. Jadi library dark komedi gue nggak banyak. Tapi kayaknya Modogatari series dan Sayonara Zetsubo Sensei itu dark komedi juga deh. Ada dari Aku Siapa buat beli anggur merah bang? Aduh sayangnya saya nggak minum begituan bro, tapi kalau saya pakai beli susu kotak boleh kan? Ada dari Hair di CX. Penasaran detail semua cincin yang Ainz pakai? Ini bisa jadi ide video tentang semua equipment milik Ainz yang sudah diketahui sih. Nanti saya bikin dah. Dan terakhir dari Kuroten Nosu. Thanks sudah bikin konten Overlord, gue fans Overlord banget. Sama-sama bro. So, itu tadi dari Saweria. Thanks semua yang sudah donasi dan bye.